Intro Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum 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 maka kelihatannya sudah kumu ya dia pun melihat waktu subuh sudah tiba dalam kondisi bajunya basah dia baru salah dari pinsannya dia bersihin masjid itu semampunya lalu dia azan waktu dia azan rupanya masyarakat sekitar situ dengar kalau ada azan maka mereka pada datang sholatlah bersama anak muda ini azan, sholat sunnah, kemudian iqamah, disuruhlah anak muda ini jadi imam ditunjuk oleh orang situ, dia jadi imam, dia sholat begitu salam, lalu kemudian orang-orang yang bilang, anda ini dari mana, kamu ini dari mana dicerita sama dia, saya dari Mekah, saya naik kapal, kemudian kapal kami tenggelam, saya tenggelam, saya tiba disini pinggir pantai saya terhadap masjid, sudah tidak dirawat saya bersihkan, sudah waktu subuh saya azan kata mereka kebetulan kami butuh imam bisa tidak jadi imam disini sekalian mengurus masjid ini, nanti kami kasih gaji baiklah tinggal anak muda tersebut 3 bulan jadi sekarang sudah 6 bulan peninggalkan, 6 bulan dari kasus ketemu sama si kakek tadi kakek itu tinggalkan rumahnya tadi di Mekah 3 bulan, kemudian dia baru keluar dari Mekah setelah itu tiba di pulau ini 3 bulan lagi dia tinggal jadi imam setelah 3 bulan rupanya karena dia dia anak muda yang hafal Quran dia juga punya ilmu syar, ilmu agama yang bisa diajarkan maka masyarakat sempat suka dengan dia lalu dimintalah dia untuk menikah dengan salah satu anak gadis di pulau itu apa kami mau nikah dengan anak gadis ini bersedia dia bilang, baiklah dia mau menikah, karena memang dia masih punya yang belum menikah kemudian pada saat itu, bapak ibu sekalian didatangkanlah wanita seorang anak gadis pakai cadar tapi di bagian lehernya wanita itu ada kalung dan kalung itu diikat ada permatanya permatanya itu batu zamrut warna biru maka si anak muda ini waktu perempuan tadi datang di depannya buka cadarnya matanya tertuju ke batu itu orang-orang di sekitar itu bilang hai anak muda kau zalimi perempuan ini kami datangkan untuk kau lihat wajahnya sunnah Nabi S.A.W. kalau mau menikah melihat wajah wanita dan telapak tangannya tapi kenapa kau lihat perhiasannya kata anak muda ini saya punya kisah dengan perhiasan ini batu ini saya sangat yakin batu ini yang saya temukan enam bulan lalu di Mekat dan kisahnya saya temukan saya iklankan terus datang seorang kakek tua yang mengaku begitu dia bilang kakek tua tiba-tiba orang-orang di masyarakat itu mengantarkan Allahu Akbar bertakbir semua kata anak muda ini kenapa kalian bertakbir kata mereka apa kau tahu siapa kakek tua yang kau temuin itu dan kisah yang kau sampaikan tentang batu permata betul permatanya ini dia kata anak muda ini tidak saya tidak tahu kata mereka itu adalah ayahnya anak perempuan ini ayahnya anak perempuan ini semenjak dia pulang ke pulau ini tiga bulan lalu enam bulan lalu dia pulang ke pulau ini dia bilang dia selalu cerita tentang kamu dan dia meninggal sekitar tiga bulan beberapa hari setelah dia pulang dan itulah sebabnya kenapa mesin ini tidak diurus karena dia dulu imam disini tidak ada yang bisa ganti dan dia sebelum meninggal berdoa dan kami dengar dia berkata ya Allah jadikanlah anak muda di Mekah itu jodoh anak saya itu kisah nyata kata anak muda ini subhanallah saya menikah dengan istri saya ini maka permata itu yang tadinya dia kembalikan karena Allah tidak mau terima balasan dia bilang saya kembalikan sekarang menjadi milik saya sama istri saya berjalan enam bulan pernikahan selanjutnya dengan hikmah Allah ajal istri saya datang meninggal maka saya menjadi pewaris tunggalnya permata itu dia kembalikan tadi karena Allah Allah balas dia permata itu jadi punya dia kuasa Allah ada banyak kisah berhubungan dengan seperti ini itu kisah nyata kata anak muda ini subhanallah saya menikah dengan istri saya ini maka permata itu yang tadinya dia kembalikan karena Allah tidak mau terima balasan dia bilang saya kembalikan sekarang menjadi milik saya sama istri saya berjalan enam bulan pernikahan selanjutnya dengan hikmah Allah ajal istri saya datang meninggal maka saya menjadi pewaris tunggalnya permata itu dia kembalikan tadi karena Allah Allah balas dia permata itu jadi punya dia kuasa Allah subhanahu wa ta'ala ada banyak kisah berhubungan dengan seperti ini terima kasih terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih selamat menikmati